Intro SML KTW, ahaha, ahaha, DJ UNA in the house, yo! Itartinya kita bakal bermain dengan DJ UNA di Game Heroes Evolve Dan saya selagi ketagihan heroes evolve juga disini Jadi saya pengen nyobain semua hero nya Dan DJ Una ini bentuknya lucu banget Emot banget, saya langsung nunjukin ya Ini adalah Una Dan dia adalah hero magic Dengan kemampuan range, ganker, dan pusher Puser ya, pusher Jadi skill pasifnya, saya langsung bacain ya Ketika dia ngeluarin damage Magic damage, kena musuh Bakal ada bonus damage sebanyak sekian Dengan movement slow, bisa slow musuh Dan skill satunya adalah firecrackers Dia kayak ngeluarin apa ya Kayaknya skill satunya yang ciu-ciu itu kali ya Damagenya area, jadi magicnya Damagenya sekian, dengan scatter Scatter artinya setelah meledak, sekitarnya bakal kena damage sekian Dengan mana sekian Range sekian, dan cooldownnya gak bakal kurang Walaupun dinaikin Lumayan lah, skill 2 nya adalah time explosion Ini kayaknya Yang bom waktu itu ya Bisa dipencet lagi kali ya Jadi dia kayak keluar bom waktu, terus bisa dipencet lagi Tulisannya sih gitu ya Kalau gak dipencet, 5 detik kemudian bakal slow Kalau kena si una, dia bakal lompatin si luna Lunanya, unanya masih Ngomong apa sih loh Unanya jadi lompat ya Sedangkan kalau kena musuh, musuhnya kena stun 1 detik Oke, keren juga Skill 3 nya adalah fireworks Dia ngeluarin firecracker apa ya Mercon di tengah-tengah Yang bisa ngeluarin damage per second Dan lumayan banget Cooldown nya lumayan lama Dan durasinya lumayan lama Dan heat to destroy nya Berde banget Jadi dia kalau harus dipukul Sampai sekian kali Baru bisa meledak Wah, keren Itu untuk skill nya temen-temen Saya langsung nunjukin build nya Jadi build nya seperti ini Saya langsung niru aja Kenapa saya niru Karena saya gak pernah pake DJ Una ini Jadi saya bakal pake Pertama wizard boards Ini bakal ngurangin cooldown Nah, nah main spell power nya Kedua adalah agility 1 Ini gunanya untuk naikin moose speed nya Saya suka banget main magic dengan moose speed tinggi Dan ngurangin cooldown nya sebanyak 20% Bagus banget Dan yang berikutnya adalah frozen shard Ini tugasnya adalah untuk Ngelawan musuh-musuh seperti Ares Yang mau nge-duel kalian Ketika dia mendekat Kalian harus pencet item yang satu ini Musuhnya bakal jadi beku Atau kalian bisa nolongin temen kalian Yang sedang duel dengan musuh Jadi Ares nya datang Kalian S aja Ares nya Dia gak bakal bisa ngapa-ngapain Keren kan? Gila pintar banget lu bang Iya dong Berikutnya adalah conversion stuff Ini adalah item magic damage Jadi mercon nya jadi sakit banget intinya Berikutnya adalah crystal hook Jadi selain kita bisa nge-ass Kita nge-slow mereka dengan skill kita Pasifnya kita juga bisa nge-slow dia dengan item ini Jadi slow nya jadi double-double Slow banget Yang terakhir adalah curse urn Ini adalah item buat nge-hit musuh sesuai dengan persen HP musuh Dan cooldown reduction nya juga 10% Jadi totalnya 40% Dari yang pertama ini 10% Yang kedua 20% Yang ketiga 10% Total 40% Dan ini bagus banget buat ngelawan tank musuh Jadi itu temen-temen tuh build nya Langsung aja kita lihat Gimana aksinya hero yang satu ini dengan build seperti ini Let's go! Oke temen-temen kita sudah mulai Kita beli cincin aja ya Kita terus ke lain tengah Karena biasanya una itu di tengah Jadi sebelumnya saya sudah nyobain pakai una Dan saya salah naikin skill dan cubu banget Sekarang saya sudah ngerti Ternyata skill satunya itu lebih bagus Skill satunya itu kayak Keluarin mercon yang area gitu Mantep banget Kita taruh di luar disitu Supaya kita bisa tahu temen musuhnya itu lagi kesana tuh Lagi bunuh golem tuh Kita gangguin tuh Aduh dia narek Nah yaudah kita ke tengah aja Kita bakal selain dengan Minerva Biarin temen kita suruh balik Kita bisa creeping dulu Jadi ini skill nya keren banget tuh Scatter gitu ya Cewek suka banget hero kayak gini Lucu banget bentuknya Teng 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 gitu ya Mantep Jadi Kalau kalian pakai hero yang satu ini Mantep banget lah Mantep banget Mantepnya kenapa Gak kenapa-kenapa sih Keren aja bentuknya Keren banget Dan lucu banget Gak kayak biasa Hero di game lain lain gitu Biasanya hero keliatannya sangar tuh Ini keliatannya imut Jadi biasanya kalau saya main temen-temen Habis ngekill tengah Saya bakal ke hutan Baik hutan naga pun Ataupun hutan itu Tapi kalau misalnya Kalau tengahnya udah mau kecebolan Kita bunuh tengahnya dulu Baru kita cepat-cepat langsung ke hutan Saya bakal nunjukin caranya Gini Kita langsung ke hutan Itu udah mati semua Oh satu sisa Satu sisa Oke kita langsung ke hutan temen-temen Kita bunuh Dinosaurus aja Itu ada Ares ya Biarin-biarin Kita naikin skill Pasif dulu aja Kenapa? Karena skill bagusnya itu Skill 1 dan pasifnya Tapi temen-temen yang suka Ngestone atau takut dibunuh Bisa naikin skill 2 dulu Karena skill 2 tuh Bisa buat kabur Dan bisa buat ngestone musuh Liat Gini caranya nge-hutan pake range Atau jarak jauh Supaya musuhnya gak mukul kita Habis kita kuning skill Kita mundur Sambil mukul Aduh kita gak liat kanan Temen-temen Culi Ya udah Buna mat lah Biarin Kita ke tengah lagi Ya gak apa-apa Musuhnya mati 1 Gak masalah Jadi kita bakalan Balik lagi ke hutan setelah bunuh ini Oke kita lanjutkan lagi Yang tadi tersisa Dan kita bisa lakukan itu Untuk semua hutan yang ada Di sekitar Dan jangan pernah ketinggalan Apa namanya Monster yang di tengah Jadi kalau bisa sempat Kita bunuh semua hutannya Kalau gak sempat Kita balik lagi ke tengah Gitu Dan enaknya di game ini Kita kalau udah kesisa gitu ya Hutannya Dia gak bakal regen Regennya juga lambat banget Jadi kita balik lagi ke tengah Tengah kita hancur Tengah kita Tengah kita Ayo ke bawah Ayo ke tengah Kita naikin skill 3 Dan skill 1 Aduh salah naikin level Bego banget Gue mau naikin skill 3 Gue mau naikin skill 1 Bego otak Itu nge-lag atau apa Matiin cu-cu-cu Bego Nge-lag nge-lag Tarik Tarik Oke nice banget Temen-temen kita nge-kill Dan tarik Tarik Gila dapet Keren banget Keren banget Oh my god Nice Gila kita nge-kill temen-temen Kita kaya banget Oke oke Kita bisa lanjutin tadi Serigala berbulu Domba yang tersisa setitik Jadi disini Kalau kalian ninggalin hutan Hutannya bakal kesisa Liat Kocak ya Kita bantuin temen kita Terus kita kill Siapa itu namanya Gideon Oke oke Dikit lagi Ayo larinya lucu banget Bawa mercon ya Aduh gak kena Bego banget Bego banget Kejir sampai dapet cuy Kejir cuy Kejir sampai dapet cuy Kejir sampai dapet cuy Mati kue Mati ya Kita naikin skill 3 Sekarang kita udah nge-skill 3 Skill 3 nya bagus banget Kita pake skill 3 Gila tuh Boom 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 Mati Tak bersisa Jadi ini hero yang keren banget Kita keteng aja Creeping nya cepat Nge-kill nya kuat Dan gak gampang mati Karena bisa kabur pake skill 2 Apalagi nanti kita bikin item Yang bisa nge-assin musuh Mati lah mereka Jadi disini Cuma main pake skill 1 aja Saya gak pake skill 2 Karena menurut saya gak penting Dan susah banget digunain Jadi buat temen-temen yang pemula Bisa nyobain build seperti ini Dan gameplay seperti ini Seru banget Kita gak jagain bawa dulu Habis itu kita bunuh golem Siapa tau ya Dapet gold rejeki gak kemana Nice banget Jadi hero yang satu ini nih Kayaknya hero yang bisa late game juga Kayaknya ya Soalnya di game sebelumnya Saya main itu sakit banget Demainya di late game Dan musuhnya langsung sekarat Itu sih agak love by sih Gak kayak gitu sih Tapi takutnya tuh Ketemu hero kayak Fincher Fincher tuh range nya jauh banget Jadi magic sejauh apapun Tetap bisa dipukul sama dia Bahaya banget Jadi kita bakal pukul ini Semoga dapet gold Please Ah def doang Yaudah lah Gak masalah Rejeki gak kemana Elelelelele Teori konspirasi Bahasa apa coba Temen kita lagi war Kita jagain kanan Tapi gue pengen bunuh utan dulu Karena masih jauh temen-temen creepnya Jadi kalo kita bunuh utan gini Kita menang gold banyak Kenapa Utan itu goldnya banyak banget Dan itu bagus banget Buat kita Nah 100 loh Satu creep lane aja Paling cuma 80 atau 60 Kita udah kayak Creep lane gitu Lane tuh apa Bawah gitu Satu lane Kita bunuh dia Kita pake skill 3 Tuh pake skill 1 Lihat tuh damage nya Uh gila Sakit banget Kita bunuh dia Kita bunuh Nih Itu apa sih itu Anti magic atau apa sih Aduh 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 Gue kejar sampe depan Aduh Aduh Gak mau keluar Aduh Mantap 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 kali Jadi damage nya dia tuh sakit banget Tapi sayangnya di build ini Saya gak bikin life drain Jadi kita harus Wah harus jaga jarak dari musuhnya Jadi kita manfaatin heal kita aja Dan kita Kalo bisa jaga-jaga di belakang temen kita Jadi mainnya mantep gitu Gila keren banget Demi kita sakit banget sekarang temen-temen Dan slow banget Karena pasifnya bagus banget Saya fokus ke pasif Dan saya gak pake skill 2 sama sekali Karena saya Untuk saya skill 2 nya gak sebagus yang orang kira Gila sekali lemper kayak gitu Baru dateng udah sekarang Kocok banget Nih makan Kita lemper-mercon aja Cooldown nya cepet banget Uh Ares nya Liat tuh Sekarat bro Di slow sama temen kita Nih makan Kena lagi Kena slow Uh panahnya Nih Sekarat gak Pulang gak Enak banget Gila enak banget Saya rekomen banget Buat temen-temen yang cewek Yang suka main mage Cowok yang suka main mage Yang iseng Usil Pake hero yang satu ini Buat ngerjain musuh-musuh kalian Gila asik banget Kita bantuin temen kita Kau ngapain lemper apa itu Dan saya menyesel beli saco yang harganya murah Bego banget gue ya Dan Gold saya udah lumayan Udah cukup Untuk beli hero baru Jadi ya Kita liat lah Kedepannya kita bisa di hero apa Kita bekel maju lagi Kita jagan temen kita Skill 1 Uh mati Kita punya item S sekarang Oke kita bisa nge-s musuh Kita S-in Kita S Kita skill 3 Uh Kita skill 1 Kedepun mati Gila damage nya temen-temen Oh my god Jadi hero-hero seperti Freya pun Kalo deket-deket dia Jadi tempe goreng bumba ayam Uh gila keren banget Dan sampe saat ini Saya belum naikin skill 2 Karena skill 2 saya Gak gitu penting menurut saya Di akhir saya bakal naikin Di akhir mungkin lebih penting Jadi sekarang saya maki skill 1 Buat nge-push aja Keren banget Dan cooldown nya itu cepet banget Cuma 5 detik 4 detik Gak keterasa sama sekali Dan build kita kan build nya Apa namanya Build cooldown reduction Jadi bener-bener cooldown nya itu cepet banget Kita ke atas ini Liat KKN kita 12 ribu Musuh cuman 7 ribu sama 5 ribu Gila gak tuh Dan musuh nya itu Kita gak cuman farm loh ini ya Kita nge-push temen-temen Jadi tower nya kita tetep nge-push Sehingga gak cuman kita yang kaya Kalo kita doang yang kaya percuma Musuh nya bisa comeback Kalo temen kita Sama kaya dengan kita Musuh nya gak bakal bisa comeback Kita curi ini golem nya Semoga gue yang dapet Aduh dh Gapain lempar kesitu Begok Aduh aduh Gak dapet Yaudah lah Temen kita kalah war di tengah Ya sudah Kita bokongin Kita coba Dari depan aja Temen kita bokongin ya Kita pake skill 3 langsung Makan tumor con Mati kalian semua Unanya kena Ini Gideon Gideon Mati 2 lumayan Kita nge-kill 2 Mantap banget Temen kita bisa nge-kill gak Freya nya Oh freya nya Uh Wizard 1 hit Minerva 1 hit Oh my god Keren banget temen-temen Keren banget Kalian bisa bayangin Demagenya yang gede banget Dari hero yang satu ini Dan Saya rekomen banget lah Buat pencinta magia Pake hero yang satu ini Cuman model satu skill Skill Lari apa boy Skill satu doang Ares pun gak berani maju Saya yakin banget Karena skill kita sakit banget Bener-bener berdarah Itu skill 2 nya meledak Saya bakal nunjukin skill Satunya lagi Kira mati orang Rupanya destroy Oke Kita pake skill 1 lagi Gak kena Oke gak masalah Kita bisa nge-kill pake skill 1 terus Terus menerus Tanpa henti Aduh sakit banget Gua taruh mercon itu disana Aduh Nyaris bro Nyaris bro Kita balik dulu Kita bisa balik dulu Oh gak usah Berubah pikiran dalam sekejap ya Karena kita Bisa dibahkan temen kita Dan hp kita gak sedikit Yang saya kira Kita bisa nge-puss kanan lagi Sampai nunggu momen Ini nih kita lempar dari sini Hmm gila tuh Stun Eh pencet Aduh gak kepencet Aduh baru pencet Bego banget gua Gak kepencet temen-temen Tadi kalau kepencet stun dia Eh Freya nya Marten-tengan Kejer Aduh Itu 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 Gideon Aduh gak kena Bego Kita punya skill 3 Kita bisa nge-kill dengan mudah Skill 3 aja Skill 3 Nih makan nih mercon Boom boom Dua hit Gila Minerva nya kena mercon Hahaha Koli shit Eh majang Double kill Gila Gideon nya mati Oh my god mati juga Triple kill Gila kita sekalian Sekalian Lihat di mic kita Aduh Gila Serkit lagi Ah gak kena Nice Gak masalah Gak masalah Kita kayaknya udah bisa nge-n Temen-temen Jadi ini keren banget Kita gameplaynya Kita gak mati sama sekali 12.05 Dan ini keren banget Una hero nya Saya rekomen banget Buat temen-temen pencinta magic Kita bisa hancurin Ah gak ketarik Mati loh Sakit gak tuh Gua usir aja temen-temen Makan nih mercon Eh eh mercon Makan tuh mercon Oke Udah end Jadi itu temen-temen Gameplay dengan Una Dan kita pasti jadi MVP Karena kita nge-nge-nge Paling banyak Dan Kita langsung liat aja Setelah susunya gimana Puas banget mainnya Kita Ini masih di gold 1 ya Kita baru naik gold 2 Dan kita baru meritnya 1 Kita baru nyobain sekali Untuk hero yang satu ini Kita jadi godlike Keren banget Keren banget Dan Skor kita gila banget Duit kita hape 3 kali musuh Uh 3 kali Una nya musuh coy Hahaha Statusnya kita paling gede Semua hero damage Total damage Dan coin Oke Jadi itu temen-temen Untuk gameplay kali ini Jadi semoga temen-temen terhibur Dan jangan lupa Tengah subscribe Karena kita bakal update Rutin heroes evolve Pastinya Dan see you again In the next video Bye bye Tengah Tengah Tengah